assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat setiap bis kembali lagi bersama saya Deden Hamdan dalam acara Ngabala Ngawakom bahasa laba kali ini kita masih bersama dengan Kang Agus dalam episode kemarin kan kita bahas tentang masalah partner di bisnis ya gimana yang namanya berpartner sedekat apapun tetap untuk profesionalisasi tetap dijaga Cuma masalahnya gini kan Kang Agus dengan teknis ini selain berpartner dalam bisnis juga partner hidup nih artinya setiap saat ketemu pulang kantor pun yang ketemu itu juga gitu kan beda kalau misalkan kita kerjakan pulang kantor suasananya lainnya antara kerja ngantor dan istirahat lingkungannya sama seperti itu tapi tentu saja yang namanya butuh apa butuh komitmen nah apalagi di dalam usaha ini usaha kan tadi dengar-dengar Kak Agus dengan terdiri saya ini latar belakangnya dua-duanya ekonomi ya dua-duanya ekonomi ya bagaimana sih caranya untuk berbagi tugas gitu ya terutama untuk mengembangkan ini kuil ha-se-ho dan ini kalau tidak di informasikan sahabat-sahabat pengen tahu nih sahabat-sahabat terhabis di rumah ya sahabat terhabis jadi kalau untuk usaha memang harus jelas ya job-basednya untuk masing-masing mau itu saudara, istri, suami biar kita ada arahan kerja kita harus gimana gitu sama seperti kita kalau kerja kan gitu kalau kita kerja di kantoran juga bagian A, B, C semuanya ada tugasnya kalau misalnya saya sama istri kebetulan saya bagian untuk keluarnya gitu bagian untuk marketing bagian cari investor gitu atau apa sama belanja nantar-nantar pokoknya yang keluar ke lapangan saya anak bagian di kantoran internal maksud admin gitu bagian produksi gitu uangan gitu itu saya dan itu juga dirunut gitu jadi kalau misalnya dari masuk misalnya masuk kerjanya itu di jam sembilan gimana pagi-pagi ngurus anak dulu nih gitu kan saya ngurus anak dulu jam sembilan mulai itu jadi jam sembilan tapi jam sepuluh apa jadualnya itu ada jadualnya terus dikerjain masih dan itu ada checklistnya gitu kalau kelewat itu ada penaltinya tapi nggak sampai pakai itu ya fingerprintnya belum belum ya memang kadang-kadang yang namanya apalagi suami istri gitu ya suami istri atau misalkan teman bisnis yang satu satu apa satu latar belakang maka anak-kadang itu susah di dalam apa pembersihan gitu seperti itu tapi kalau misalkan kita udah berkomitasi itu benar-benar saja kalau pengalaman saya pribadi dan kebetulan saya juga punya usaha dan juga berpartner malah partner saya tuh lebih heboh lagi tapi dalam wajah kalau Kak Agus dengan teknis teknis saya kan satu rumah gitu ya kalau saya makbalah beda kota beda provinsi gini tapi Alhamdulillah sih udah 7 hampir 6 tahun lah kita berkomitmen dan Alhamdulillah kalau misalkan selama dilanasi dengan komitmen ya dan abad sahabat tradis segala sesuatu mudah-sidah saya yang penting itu seperti ini sih sebetulnya jadi yang pertama ketika kita mau melakukan apa pembagian bebas yang pertama adalah mereview potensi kita masing-masing kalau misalkan ada satu orang dua orang dua orang kita otomatis masing-masing punya potensi masing-masing dan itu yang harus di review mana mana lebihnya dimana si alimnya dimana dan itu harus dikomitmen kan makanya ketika pada salah satu dulu saya menyatakan yang namanya bisnis itu tidak boleh lebih dari 3 orang 4 orang 4 orang kesempatnya kebanyakan karena apa karena ini tuh gue menghubungannya dengan komitmen juga semakin banyak orang membentuk komitmen juga akan semakin susah semakin reward ya Pak semakin reward gitu jadi itu yang pertama adalah mereview potensi masing-masing kalau misalkan sahabat-sahabat dirumah juga kayak yang terpantar gitu ya kalau dia ingin bagaimana sih cara menunjukkan tiap deskripsi masing-masing terus yang kedua empat pilar di dalam bisnis harus terpenuhi kan kalau dalam bisnis itu ada empat hal ya finansial, marketing, operasional, sama sumber resursis kan seperti itu empat-empat hal ini harus ada yang megang gitu nah kak Agus sedih sama tembisnya siapa yang mau bilang kalau marketing? marketing kak Agus jelas ya operasional? kalau keuangan? sama sama human resources? belum ya? masih sih kita ada juga kalau misalnya untuk pas lagi kayak kemarin yang pas lembaran pas lembaran kita pasti itu orang nah kebetulan Selami itu dulu pernah sempat kerja ada di gitu ya selesai jadi tau lah cara ini ada sih kita juga untuk gak sembarangan ada yang mau kerja ayo gitu enggak juga kita juga lihat dulu karena ya pengalaman juga sih mengajarkan gitu beberapa kali kita tidak menggunakan hal-hal yang kayak gitu karena kita anggap itu ribet ya gitu lah harus wawancara ngelihat ini begitu gitu hari kita yaudah hanya wawancara biasa wah oke lah dan kita butuh gitu kan dan kita masuk gitu ternyata wah si dong juga ya gitu kan padahal udah diseleksi ya makanya jadi seleksinya sekarang udah ya dijilang kayak orang kantoran ya hampir lah ya psikotest terselubung lah gitu kalau dalam ilmu manajemen ya kalau dalam ilmu manajemen mungkin SKA ya skill, knowledge, and attitude gitu ya kalau yang namanya skill dengan knowledge kan bisa dikembangkan bisa diajarin lah istilahnya tapi kadang-kadang yang namanya attitude ini ya susah gak bisa dan juga susah menilai attitude seseorang bukan hanya dalam wawancara ilmu manajemen ya berarti sahabat strabis empat hal itu sangat penting sekali ketika kita mendelegasikan atau melakukan pembagian kerja dengan partner bisnis kita gitu ya harus ada yang menggangu keuangan harus ada yang menggangu marketing harus ada yang menggangu operasional dan juga harus ada yang menggangu dengan risaksisnya gitu dan yang terakhir kita juga setelah berjalan gitu ya kita harus ada yang namanya dengan cross cross reviewer gitu ya artinya kalau ketika kita menggang marketing sahabat partner kita juga dalam operasional kita harus bukan saling ngintip gitu lah saling mengingatkan bukan berarti wah dah itu mah bagian operasional bagian dia gitu bagian keuangan bagian tetep yang namanya saling mengingatkan gitu ya cross reviewer juga harus diperjalanan seperti itu dan yang terakhir sahabat-sahabat status juga kita harus melakukan mengenangi bisnis review ya meskipun kecil-kecilan bisnis review juga sangat berarti bisnis review itu bukan berarti harus kalau kalau yang namanya terusan misalkan hotel gitu ya ada bisnis review ah kita kan kan diwarung kopi aja lah atau di rumah mungkin ya kalau di rumah kan bisa di dapur bertuang ngobrol yang penting bisnis review itu mereview apa aja sih yang udah kita lakukan dan apakah perencanaan yang tahun kemarin yang udah kita rencanakan itu udah terjalankan lagi-lagi untuk bisnis review ini udah terjalankan belum kalau udah kita ada evaluasi tiap hari mah oh tiap hari ya ini mungkin sahabat-sahabat strategis juga di rumah pengen tau nih yang namanya ke software itu apa aja sih produknya mungkin bisa di informasikan terus juga bisa di informasikan juga nomor WA nya kalau misal mau pesen gimana ya kita ada ini namanya peyem kukis ya peyem kukis ya peyem kukis jadi peyem terus strassel itu bolu peyem atasnya bolu peyem atasnya ada strassel strassel itu serpihan jadi ada serpihan-serpihan ini yang merasa tolerasi ada beberapa parian juga kalau lapis peyem baru itu bolu peyem juga tapi di tengahnya kita punya lapisan peyemnya tapi juga sama ada beberapa parian bisa di informasikan mungkin facebooknya di lapis bandung kasohor di instagram juga sama lapis bandung kasohor untuk nomor WA nya di 0811 233 27 silahnya 0811 233 27 oke terimakasih nih kak Anggut dan rita baik sahabat-sahabat strabis jadi itu ya intinya bahwa ketika kita menjalankan usaha dengan patah bisnis kita di dalam melakukan pembagian tugas sangat lebih sekali 5 4 hal tadi harus bisa dijalankan dan masing-masing harus punya komen ya dan seperti itu oke sahabat-sahabat strabis senang sekali bisa memberikan inspirasi kepada sahabat-sahabat strabis kalian terimakasih kak Anggut dan bisa terima kasih atas segala atensinya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati